Kabar gembira buat yang punya motor metik. Bagi pengguna motor metik ternyata air kelapa bisa menggantikan bensin. Satu lagi prestasi yang patut diberikan apresiasi. Kini siswa SMK berhasil menemukan sumber energi alternatif dengan bahan dasar air kelapa. Caranya pun relatif mudah. Pertama tuangkan air kelapa ke dalam botol lalu diamkan sekitar 30 menit. Kedua masukkan botol ke dalam tas dan tutup rapat-rapat. Hindarkan dari sinar matahari. Ketiga nyalakan kendaraan Anda dan berkendaraanlah seperti biasa hingga sisa bensin di tengki motor Anda habis. Keempat pada saat bensin Anda habis gunakan air kelapa yang sudah disiapkan tadi untuk Anda minum kemudian doronglah motor Anda sampai pompa bensin terdekat bensin hemat badan sehat. Untuk lebih meningkatkan nilai optan daya dorong maka tambahkan cincau cendol dan sirup koko pandan juga bisa ditambah dengan gorengan tahu isi baksomi ayam dan lain-lain. Selamat mencoba dan tetap berhati-hatilah di jalan dan utamakan keselamatan bukan kecepatan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan jangan lupa, bagikan tips ini ke siapa saja agar mereka BHAHAHAGA. BHAHAGA.